Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bertemu kembali di kuliah pengantar hitung peluang pada pertemuan keenam ini akan dibahas tentang konsep peubah ajak kemudian dilanjut dengan fungsi masa peluang fungsi sebaran peluang dan yang keempat adalah fungsi kepekatan peluang kemudian dilanjut dengan nilai harapan dan ragam dan yang keenam ini adalah sifat nilai harapan dan ragam dan yang ketujuh ini terkait dengan momen suatu sebaran peubah ajak peubah ajak adalah representasi semua kemungkinan nilai rumorik dari suatu percobaan ajak padahal tujuan peubah ajak ini adalah merupakan suatu langkah dalam bidang statistika untuk mengkuantifikasikan kejadian-kejadian dari suatu percobaan peubah ajak menurut definisinya adalah suatu fungsi yang memetakkan ruang kejadian atau daerah fungsi ke ruang bilangan nyata atau wilayah fungsinya peubah ajak peubah ajak dilambangkan huruf kapital misalkan peubah ajak x atau y atau z nilai peubah ajak dilambangkan huruf kecil sebagai ilustrasi misalkan 1 keping uang dilemparkan 2 kali kemudian kemudian peubah ajak x ini menyatakan baiknya sisi h yang muncul kemungkinan ruang contohnya ini ada 4 bisa tt, th, ht, atau hh kejadian tt ini dibetakkan oleh peubah ajak x ke nilai 0 sedangkan th atau ht dibetakkan ke nilai x sama dengan 1 dan untuk hh ini dibetakkan ke nilai peubah ajak x sama dengan 2 sehingga nilai peubah ajak x ini adalah kemudian adalah 0, 1, atau 2 tipe peubah ajak peubah ajak ini ada yang diskret ada yang kontinu peubah ajak diskret ini nilainya nilainya adalah merupakan nilai diskret nilainya merupakan cacahan misalkan x ini baiknya tendangan penalti yang berhasil dilakukan oleh pemain A kemudian untuk peubah ajak kontinu nilai-nilainya nilainya merupakan nilai yang kontinu nilainya biasanya dalam suatu selang misalkan x ini adalah tinggi badan contoh peubah ajak misalkan banyaknya paket yang sampai tujuan karena ini banyaknya paket ini maka diskret karena tidak ada paket yang nilainya setengah lamanya waktu tunggu dalam suatu antrian ini bisa sampai detik ini merupakan peubah ajak kontinu baiknya mobil per jam yang masuk area parkir ini juga peubah ajak diskret lamanya waktu menelpon seorang ini merupakan peubah ajak kontinu ilustrasi untuk peubah ajak misalkan dua buah daru digulirkan maka ruang contoh hasil percobaannya ada 36 kemungkinan misalkan x menyatakan bayangan sisi 4 muncul maka kejadian yang warna kuning ini akan dipetakan ke x sama dengan 0 karena tidak mengandung sisi 4 kemudian kejadian warna biru ini dipetakan ke x sama dengan 1 karena mempunyai satu sisi yang nilainya 4 dan sedangkan kejadian yang warna hijau ini dipetakan ke x sama dengan 2 maka nilai x nya adalah 0, 1, atau 2 ilustrasi berikutnya misalkan sekeping mata uang dilempar 3 kali maka ruang contohnya kemungkinannya adalah GGG sampai yang terakhir yaitu AAA ada sebanyak 8 kemungkinan kemudian misalkan x ini menyatakan bayangan sisi gambar yang muncul maka disini untuk kejadian ruang contoh yang GGG akan mempunyai nilai x sama dengan 3 misalkan lagi kejadian GAA ini adalah x nya sama dengan 1 kemudian kejadian yang lain lagi yaitu AAA ini akan dipetakan ke x sama dengan 0 sehingga nilai x nya ini bisa 0, 1, 2, atau 3 fungsi masa peluang fungsi masa peluang atau biasanya disingkat dengan FMP dari peubah acak diskret X adalah suatu fungsi yang memberikan nilai peluang PXI pada saat peubah acak X bernilai XI sehingga dinotasikan sebagai P kecil XI atau sama dengan peluang X sama dengan XI FMP ini memenuhi syarat bahwa PXI nilainya diantara 0, 1 kemudian kalau dijumlakan PXI ini untuk semua XI ini sama dengan 1 sebagai ilustrasi misalkan suatu percobaan percobaan pelemparan 3 keping uang yang setimbang perhatikan kembali ilustrasi nomor 2 pada peubah acak misalkan X menyatakan baiknya sisi gambar yang muncul maka nilai peubah acak X-nya adalah 0, 1, 2, dan 3 dengan peluangnya masing-masing bisa dihitung bahwa peluang X sama dengan 0 adalah sama dengan peluang kejadian AAA sama dengan 1 per 8 kemudian peluang X sama dengan 1 ini adalah peluang dari himpunan kejadian AAG, GAA, AGA peluangnya 3 per 8 kemudian peluang X sama dengan 2 ini adalah peluang dari kejadian GGA, GAG, dan AGG peluangnya adalah 3 per 8 kemudian peluang X sama dengan 3 ini adalah peluang dari kejadian GGG, yaitu 1 per 8 kalau digabungkan semua nilai peluang X sama dengan I-nya mulai 0 sampai 3 ini nilainya 1 berikut tabel untuk nilai peubah acak X beserta dengan peluangnya dan tabel ini merupakan tabel dari fungsi masa peluang dari peubah acak X dan bila digambarkan ini adalah gambar diagram batang dari fungsi masa peluang jadi sumbu X-nya ini menyatakan nilai X-nya sumbu Y-nya adalah menyatakan peluangnya ilustrasi yang kedua misalkan sebuah kotak berisi 3 kelereng merah dan 2 kelereng hijau dari dalam kotak ini diambil 3 kelereng secara acak peubah acak X ini menyatakan banyak kelereng merah yang terambil tentukan fungsi masa peluangnya perhatikan kemungkinan dari kelereng merah dan hijau yang terpilih jadi kelerengnya merahnya ada sebanyak 3 hijaunya ada 2 kemudian dari 5 kelereng ini diambil sebanyak 3 kelereng maka ruang contohnya kemungkinannya merahnya bisa 1 hijaunya 2 dan kalau seperti ini nilai X-nya sama dengan 1 karena X menyatakan banyak kelereng merah kemudian yang kedua merahnya sebanyak 2 hijaunya 1 maka nilai X-nya sama dengan 2 atau kemudian lain merahnya 3 hijaunya 1 maka nilai peubah acak X-nya sama dengan 3 cara menghitung keluangnya bisa menggunakan cara A disini peluang setiap anggota ruang contoh tidak sama karena peluang kelereng merah adalah 3 per 5 sedangkan peluang kelereng hijau itu adalah 2 per 5 pada ambilan pertama peluang merah adalah 3 per 5 dan peluang hijau ini 2 per 5 perhitungan peluang berikutnya disini banyak anggota ruang contoh mengambil dari 3 kelereng dari 5 sama dengan 10 kemudian banyaknya kejadian mengambil 2 merah dan 1 hijau untuk memilih 2 merah ini adalah kombinasi 3 2 dikalikan kombinasi 2 1 karena hijaunya ada 2 dipilih 1 maka peluang kejadian 2 merah dan 1 hijau itu adalah 6 per 10 untuk peluang 1 merah dan 2 hijau ini sama dengan peluang X sama dengan 1 sama dengan peluang sama dengan hasil kali kombinasi 3 1 dengan 2 2 jadi yang 3 1 ini memilih kelereng merah dan 2 2 ini memilih kelereng hijau dibagi dengan baiknya anggota ruang contoh sama dengan 3 per 10 kemudian peluang mendapatkan kelereng 3 merah sama dengan peluang X sama dengan 3 kombinasi dari 3 3 dikalikan 2 0 per 10 sama dengan 1 per 10 dan kalau dinyatakan fungsi masa peluangnya untuk X sama dengan 1 peluangnya 3 per 10 untuk X 2 peluangnya 6 per 10 dan untuk X sama dengan 3 peluangnya 1 per 10 atau dapat juga ini dinyatakan sebagai suatu fungsi yaitu peluang X sama dengan X sama dengan kombinasi 3 X dikalikan kombinasi 2 3 minus X dibagi kombinasi 5 3 untuk nilai X nya 1 2 dan 3 dan ini adalah gambar dari fungsi masa peluangnya dapat juga untuk menghitung peluang yang tadi ini menggunakan cara B ambil kelerengnya secara satu per satu maka dapatkan diagram disini jadi pada ambilan pertama bisa kelereng merah atau hijau kemudian pada setiap ambilan setelah ambilan pertama ini setelah merah pertama bisa merah atau hijau kemudian pada ambilan ketiga kalau sudah terambil merah 1 merah 2 bisa terambil merah 3 atau hijau 3 sedangkan untuk yang gelereng pertamanya terambil hijau gelereng keduanya terambil hijau gelereng ketiganya hanya bisa terambil merah karena hijaunya hanya ada 2 dan ini adalah nilai x nilai x bisa 1 2 atau 3 nah untuk menghitung peluang e sama dengan 1 itu merupakan peluang dari M1 irisan H2 irisan H3 ditambah peluang H1 irisan M2 irisan H3 ditambah peluang H1 irisan H2 irisan lagi M3 kemudian diurekan masing-masing untuk peluang M1 irisan H2 irisan H3 ini diurekan menggunakan kaida penggandaan ini diaperoleh peluangnya adalah 1 per 10 kemudian untuk peluang H1 dan M2 dan H3 ini peluangnya 1 per 10 kemudian peluang H1 dan H2 dan M3 ini peluangnya juga 1 per 10 maka peluang X sama dengan 1 sama dengan 3 per 10 nah untuk X sama dengan 2 X sama dengan 3 ini juga bisa ditunggukan dengan cara yang sama dan fungsi masa peluangnya hasilnya juga sama dengan yang diperlui dari cara A fungsi sebaran kumulatif untuk peubah aja diskret fungsi sebaran kumulatif dinotasikan sebagai F besar X 0 ini menunjukkan nilai peluang X kurang atau sama dengan X 0 atau dapat dinyatakan sebagai F kurung X 0 itu sama dengan peluang X lebih kecil sama dengan X 0 untuk peubah diskret fungsi sebaran untuk X 0 ini sama dengan jumlah dari peluang X untuk X lebih kecil sama dengan X 0 perhatikan kembali ilustrasi kedua pada peubah aja yaitu tentang pelemparan 3 keping mata uang maka disini F besar 0 itu sama dengan peluang X lebih kecil sama dengan 0 berarti sama dengan peluang X sama dengan 0 sama dengan 1 per 8 kemudian F1 F besar 1 itu adalah peluang X lebih kecil sama dengan 1 sama dengan peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1 hasilnya 4 per 8 kemudian F2 ini sama dengan peluang X sama dengan 2 berarti merupakan penjumlahan dari peluang X sama dengan 0 peluang X sama dengan 1 ditambah peluang X sama dengan 2 hasilnya 7 per 8 kemudian F3 ini adalah peluang X lebih kecil sama dengan 3 berarti penjumlahan semuanya untuk nilai X nilainya F3 ini sama dengan 1 atau secara umum dapat diringkas bahwa Fx ini nilainya 0 untuk X lebih kecil 0 kemudian 1 per 8 untuk X lebih kecil sama dengan 0 kurang dari 1 jadi perhatikan notasi sama dengannya karena buah jat diskret perlu hati-hati untuk tanda sama dengan kemudian 4 per 8 untuk X diantara 1 sampai 2 7 per 8 diantara X sama dengan X diantara 2 sampai 3 dan 1 untuk X lebih besar 3 grafik fungsi masa peluang ini merupakan fungsi tangga tinggi tangga itu menunjukkan nilai peluang pada peubacak tersebut fungsi kebakatan peluang peubacak kontinu itu mempunyai nilai yang tak berhingga peubacak kontinu ini umumnya merupakan hasil suatu pengukuran misalkan tinggi badan berat badan kandungan gula dalam jeruk waktu yang dibutuhkan lari untuk 1 mil fungsi kebakatan peluang ini selanjutnya disebut sebagai FKP suatu peubacak kontinu adalah suatu fungsi yang dapat diintegralkan yang digunakan untuk menghitung peluang peubacak dalam suatu selang FKP peubacak X biasanya dinotasikan sebagai F kecil X merupakan turun pertama dari fungsi sebaran yaitu FX adalah sama dengan D dari F besar X DX sehingga untuk fungsi sebaran dari peubacak kontinu itu merupakan integral dari FX DX untuk peubacak kontinu yang dihitung adalah peluang X diantara A sampai B karena F X tadi menurut definisinya adalah sama dengan peluang X lebih kecil sama dengan X maka peluang X diantara A sampai B sama dengan F besar B dikurangi F besar A atau ini sama saja dengan integral dari F X dari A sampai B untuk peubacak kontinu peluang pada satu titik nilainya 0 ini berbeda dengan peubacak diskret sifat FKP yang pertama FX ini lebih besar 0 sehingga FX ini selalu di atas sumbu X kemudian integral FX DX untuk semua daerah X ini nilainya 1 kemudian FX sama dengan 0 untuk X yang tidak ada pada daerah FX berikut ilustrasi fungsi kepekatan peluang misalkan X adalah sebuah peubacak kontinu dengan fungsi kepekatannya peluangnya sebagai berikut yaitu FX sama dengan C dikalikan 2 X 4X dikurangi 2X pangkat 2 untuk X diantara 0 sampai 2 dan 0 untuk lainnya tentukan nilai C untuk tentukan nilai C tentukan dulu integral dari FX DX kemudian sesuai seharat tadi FKP nilainya 1 samakan dengan 1 dari hasil integral ini diperoleh C sama dengan 3 per 8 ini adalah fungsi kepekatan dari FX sama dengan 3 per 8 kalikan 4X min 2X kuadrat tentukan peluang X lebih besar 1 untuk menentukan peluangnya digunakan integral berarti X lebih besar 1 ini adalah integral FX DX dengan daerah batasnya 1 sampai batas dari FX teratas yaitu 2 hasilnya nilainya setengah dan daerah yang diarsir itu merupakan peluang X lebih besar dari 1 ilustrasi yang kedua misalkan sebuah toko memiliki rak untuk 150 karton minuman buah yang dikirim tiap minggunya misalkan Y menunjukkan permintaan minuman setiap minggunya dalam ratusan karton diketai fungsi kepakatan peluangnya sebagai berikut yaitu FY sama dengan Y untuk Y diantara 0 sampai 1 dan nilainya 1 untuk Y diantara 1 sampai 1 setengah dan 0 untuk lainnya tentukan fungsi sebaran dari Y untuk menyelesaikannya ini ditentukan dulu integranya yaitu Fx itu sama dengan integral dari batas bawah atau saya tulis di sini minta hingga sampai nilai X dari FT DT Fx ini diganti dengan T supaya tidak membingungkan dengan batasnya yaitu yang mengandung nilai X maka Fy ini akan bernilai 0 untuk Y lebih kecil 0 kemudian untuk Y diantara 0 sampai 1 ini nilainya adalah Y kuadrat berdua dan untuk Y dari 1 sampai 1 setengah itu nilai F Y adalah Y minus setengah dan nilainya 1 untuk Y lebih besar 1 setengah daerah dari fungsi sebarannya ini dipisah-pisah karena daerah dari fungsi kepakatannya juga ini terbagi jadi Y antara 0 1 kemudian Y antara 1 setengah demikian juga untuk daerah fungsi sebarannya ini adalah gambar dari fungsi sebaran F Y nilai harapan nilai harapan ini merupakan salah satu konsep yang sering digunakan dalam teori statistika nilai harapan dapat dipandang sebagai titik keseimbangan dari suatu fungsi peluang dalam satu garis real yaitu absisnya merupakan nilai peubah ca X dan secara umum disebut sebagai rataan definisi misalkan peubah ca X ini mempunyai fungsi masa peluang atau fungsi kepekatan F X maka rataannya didefinisikan sebagai Mu X itu adalah jumlahan dari X kalikan peluang X sama dengan X jika peubah ca nya ini diskret sedangkan kalau bubaca continue nilai harapan X adalah integral dari X kalikan FX DX untuk semua daerah fungsi FX berikut ilustrasi untuk nilai harapan misalkan perhatikan ilustrasi pertama dari fungsi masa peluang yaitu tentang sebuah koin yang dilemparkan 3 kali nilai harapan X tinggal memasukkan ke formulanya yaitu 0 kali 1 per 8 ditambah 1 kali 3 per 8 dan seterusnya hasilnya diperoleh 3 per 2 kalau dilihat kembali fungsi masa peluangnya seperti ini maka Mu merupakan pusat masanya yaitu terletak pada 1 setengah perhatikan kembali ilustrasi pertama untuk fungsi kepakatan peluang ubah acak X ini mempunyai fungsi 3 per 8 kali 4 X dikurangi 2 X kuadrat untuk X diantara 0 sampai 2 maka nilai harapan X sama dengan integral dari X dikalikan F X dan kalau dimasukkan hasil integrasinya ini diperoleh nilainya 1 perhatikan kembali fungsi kepakatan peluangnya yang bentuknya simetrik ternyata pusat masanya juga terletak pada 1 yang merupakan nilai F X yang tertinggi ragam ragam berubaca diskret dinotasikan sebagai sigma dari X minus mu pangkat 2 dikalikan peluang X ragam berubaca kontinu ini adalah integral dari X dikurangi mu pangkat 2 dikalikan F X DX alternatif formula dari nilai ragam suatu sebaran dapat menggunakan nilai harapan X pangkat 2 dikurangi mu pangkat 2 sedangkan simpangan baku ini merupakan akar dari ragam berikut ilustrasi untuk ragam misalkan bu bajak diskret ini merupakan X nya adalah sisi muka yang muncul dari pelemparan 2 keping mata uang yang setimbang fungsi masa peluang nya sama dengan 1 per 4 untuk X sama dengan 0 atau 2 dan setengah untuk X sama dengan 1 mu X nya tinggal masukkan ke formula tadi nilai harapan nilai sama dengan 1 kemudian nilai harapan X kuadrat nya adalah 1 setengah maka ragamnya sama dengan nilai harapan X kuadrat dikurangi mu pangkat 2 nilainya adalah setengah untuk membaca kontinu misalkan Y menyebar sesuai fungsi kepekatan berikut yaitu 3 per 64 kalikan Y pangkat 2 dikalikan lagi 4 minus Y untuk Y diantara 0 sampai 4 nilai harapan Y tinggal diintegralkan dari Y dikalikan F Y ini diperoleh 2 4 kemudian nilai harapan Y kuadrat dihitung diperoleh 6 4 maka ragamnya sama dengan 6 4 dikurangi nilai harapannya pangkatkan 2 diperoleh 0 64 berikut akan dibahas tentang nilai harapan fungsi peubaca misalkan GX adalah fungsi dari peubaca X maka nilai harapan GX kalau diskret itu sama dengan sigma dari GX dikalikan peluang X sama dengan X sedangkan kalau continue ini adalah GX dikalikan FX DX bila syaratnya disini bila jumlah atau integrannya ini ada ilustrasi pada peubaca kontinu misalkan X menyebar sesuai fungsi kepekatan FX sama dengan 1 per 3 X pangkat 2 untuk X diantara minus 1 sampai 2 tentukan nilai harapan dari GX yaitu 4X plus 3 nilai harapan 4X plus 3 berarti sama dengan integral dari GX yaitu 4X plus 3 dikalikan FX seperti X kawadat dengan daerah batas fungsinya dari FX yaitu minus 1 sampai 2 selesaikan dulu pada hasil perkalian fungsinya itu dan kalau diintegralkan hasilnya sama dengan 8 berikut ilustrasi untuk pembaca diskret misalkan pembaca X menyatakan baiknya mobil yang dicuci antara jam 16 sampai 17 pada suatu tempat pencucian mobil misalkan ini mempunyai fungsi masa peluang seperti ini pembaca GX yaitu sama dengan 2X milis 1 ini menyatakan honor pencuci mobil misalkan dalam satuan ribuan rupiah tentukan rataan pendapatan pencuci mobil tersebut pada jam 16 sampai 17 maka yang dicari adalah nilai harapan GX yaitu nilai harapan 2X minus karena ini diskret ini sama dengan sigma dari 2X minus 1 digalikan nilai peluang X kalau dimasukkan nilainya diperoleh 12 2 per 3 sifat nilai harapan dan ragam misalkan A dan B adalah suatu konstanta dan peubah acak X ini mempunyai nilai harapan mu dan ragam sigma kuadrat maka nilai harapan A sama dengan A dan ragam dari A itu sama dengan 0 yaitu jika bu baca selalu mempunyai nilai A maka akan mempunyai nilai harapan A dan ragam 0 kemudian yang B nilai harapan dari BX sama dengan B kalikan mu dan ragam dari BX sama dengan B kuadrat kalikan sigma kuadrat yaitu nilai harapan BX sama dengan B bintang nilai harapan X dan ragamnya B kuadrat dikalikan dengan sigma kuadrat nya misalkan Y sama dengan A plus BX maka nilai harapan dari peubah acak Y ini sama dengan A ditambah B kalikan mu dan ragam sama dengan B kuadrat kalikan sigma kuadrat sehingga simpangan baku dari Y ini adalah harga mutlak B dikalikan sigma berikut ilustrasi untuk sifat nilai harapan dan ragam pada pebajak diskret misalkan X ini mempunyai FX itu seperempat untuk X sama dengan 0 atau 2 dan setengah untuk X sama dengan 1 tentukan nilai harapan dan ragam dari GX sama dengan minus 5X ditambah 4 dari ilustrasi sebelumnya diketahui bahwa mu sama dengan 1 dan ragam sama dengan setengah maka nilai harapan GX sama dengan nilai harapan minus 5X plus 4 sama dengan minus 5 kalikan nilai harapan X ditambah 4 hasilnya minus 1 kemudian ragam dari GX berarti ragam dari minus 5X plus 4 sama dengan 25 kalikan ragam dari X hasilnya adalah 12 setengah untuk yang kontinu misalkan pembaca Y menyebar menurut fungsi kepekatan peluang FY yaitu 3 per 64 Y kuadrat kalikan 4 minus Y untuk Y diantara 0 sampai 4 dan 0 untuk lainnya tentukan nilai harapan dan ragam untuk GY yaitu 4Y plus 3 dari ilustrasi sebelumnya Mu Y sama dengan 2,4 dan ragam sama dengan 0,64 maka nilai harapan GY sama dengan nilai harapan 4Y plus 3 sama dengan 4 kalikan nilai harapan Y ditambah 3 hasilnya 12,6 sedangkan ragam dari GY adalah ragam dari 4Y plus 3 sama dengan 16 kali ragam Y hasilnya 3,84 Momen meskipun rataan Mu dan simpangan baku sigma ini merupakan ukuran deskripsi tentang lokasi pusat dan sebaran atau dispersi dari suatu fungsi peluang FX baik deskripsi maupun continue tetapi keduanya tidak memberikan karakteristik yang unik dari suatu sebaran dua sebaran yang mempunyai rataan dan ragam yang sama tetapi bentuknya dapat berbeda perhatikan pada gambar berikut kedua gambar ini mempunyai nilai tengah yang sama Mu nya sama dengan satu dan ragam nya sama dengan satu tetapi bentuknya sangat berbeda untuk mendapatkan pendekatan yang baik terhadap suatu sebaran peluang ini diperlukan momen derajat yang lebih tinggi umumnya momen ini dilatakan sebagai momen kek dari bu baca X dan didefinisikan sebagai mu aksen K itu sama dengan nilai harapan X pangkat K untuk K sama dengan 1 2 3 dan seterusnya selain itu ada juga momen pusat kek dari pembaca X yang didefinisikan sebagai mu K jadi ada kek nya itu sama dengan nilai harapan X dikurangi mu pangkatkan K untuk K sama dengan 2 3 4 dan seterusnya momen ketiga yang dibakukan terhadap rataan yaitu alpha 3 sama dengan nilai harapan X minus mu pangkat 3 dibagi sigma pangkat 3 atau sama dengan momen pusat pangkat 3 momen pusat yang ketiga maksudnya ya dibagi dengan momen pusat kedua pangkat 3 berdua ini momen ketiga ini sebagai kemiringan atau skewness dari sebaran kemiringan digunakan untuk mengukur kesimetrikan suatu fungsi sebaran terhadap rataannya sebaran disebut simetrik bila bagian kanan dan kirinya terhadap pusatnya ini sama jika alpha 3 sama dengan 0 maka sebarannya simetrik terhadap rataannya jika alpha 3 lebih besar 0 maka sebarannya mempunyai ekor yang panjang di bagian kanan sedangkan kalau alpha 3 lebih kecil 0 maka sebarannya ini mempunyai ekor yang panjang di bagian kiri sebaran 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 normal tentunya karena simetrik memiliki koefisien kemiringan yang nilainya 0 momen keempat yang dibakukan terhadap perataan yaitu alpha 4 nilai harapan x dikurangi mu pangkat 4 dibagi sigma pangkat 4 atau sama dengan momen pusat keempat dibagi momen pusat kedua dipangkatkan dua momen keempat ini sebagai kurtosis kurtosis mengukur lancip atau landainya suatu sebaran dibanding sebaran normal kurtosis diukur dari besarnya ekor suatu sebaran kurtosis positif menunjukkan sebaran memiliki sedikit pengamatan di ekor sebaran kurtosis negatif menunjukkan terdapat banyak pengamatan di ekor sebaran sebaran dengan ekor yang relatif panjang disebut leptogurtik sedangkan sebaran yang ekor pendek disebut platogurtik sebaran dengan kurtosis yang sama dengan sebaran normal disebut mesokurtik sebaran normal ini mempunyai nilai kurtosis alpha 4 sama dengan 3 berikut ringkasan untuk peubah ajak diskret dan kontinu terkait dengan fungsi peluangnya fungsi sebaran nilai harapan nilai harapan fungsi peubah ajak ragam dan ragam dari fungsi peubah ajak berikut beberapa tugas yang terkait dengan peubah ajak diskret selamat berlatih semoga sukses saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh